Rudal yang membawa kehancuran, amunisi yang sangat berbahaya, tapi masih digunakan. Jika senjata nuklir muncul di benak Anda, maka benar yang Anda pikirkan. Kerusakan akibat paparan hidrogen dan bom atom diukur dalam jutaan dolar. Tetapi tidak ada yang benar-benar merinci mengapa ini terjadi. Bagi saya, ini adalah topik yang sangat menarik untuk dianalisis. Oleh karena itu, hari ini saya akan memberitahu Anda rahasia apa yang ada di bom-bom penghancur ini, dan tentunya bagaimana cara kerjanya. Beberapa orang mengira bahwa bom atom dan bom hidrogen pada dasarnya sama. Sampai batas tertentu ini benar, karena kedua jenis bom tersebut dikategorikan sebagai senjata nuklir. Namun, untuk membicarakan perbedaannya, pertama-tama kita perlu memahami konsep dasarnya. Senjata nuklir adalah senjata pemusnah masal yang menggunakan energi nuklir untuk membuat ledakan. Energi ini pada gilirannya terkandung dalam inti atom dan dilepaskan selama reaksi nuklir dan peluruhan radioaktif. Saya yakin dua konsep terakhir sudah tidak asing lagi bagi Anda. Saya telah menyebutkan proses serupa yang terjadi di inti bintang beberapa kali sebelumnya. Tapi, hari ini kita menjauh dari topik ruang angkasa dan membahas apa yang dibuat oleh tangan manusia. Jadi, jika kedua jenis bom tersebut menggunakan energi nuklir, apa bedanya? Hal utama adalah bagaimana mereka meledak. Mari kita mulai dengan analisis bom atom. Senjata ini biasanya berbentuk torpedo bulat memanjang. Tidak ada yang istimewa, tapi bahaya utama ada di dalamnya. Untuk mendapatkan apa yang disebut ledakan nuklir, reaksi tertentu harus terjadi. Reaksi berantai dari visi anti-berat. Ada beberapa unsur berat yang mampu bereaksi seperti itu. Biasanya, uranium-235 digunakan dalam senjata nuklir. Anda mungkin pernah mendengar di suatu tempat bahwa tidak hanya uranium-235 yang radioaktif, ada juga uranium-238 serta uranium-234. Nomor yang berbeda pada akhir suatu unsur adalah isotope. Sederhananya, berbagai jenis satu elemen. Tetapi, kita tidak akan membahas detail yang tidak perlu, karena hanya uranium-235 yang dapat melakukan apa yang membuat Anda menonton ini. Untuk mendapatkan jumlah energi maksimum selama ledakan bom atom, kandungan isotope-235 dalam uranium minimal harus 80 persen. Karenanya, dalam produksi senjata nuklir, uranium semakin diperkaya. Namun, jika terjadi kesalahan dengan proses ini, terjadilah kemunduran. Anda juga dapat membuat bom plutonium yang didasarkan pada isotope nomor 239. Namun, elemen ini jarang ditemukan di alam, yang berarti Anda harus mencoba dan membuatnya secara artifisial. Sekarang, kita cukup tahu tentang bagian dalam bom atom. Tapi, bagaimana kita meluncurkan senjata seperti itu? Ledakan nuklir terjadi karena masa bahan fisil tertentu terkonsentrasi di satu tempat. Ini juga bisa disebut masa kritis. Ketika tercapai, reaksi peluruhan nuklir terbentuk dengan pelepasan energi. Tetapi, untuk sebuah ledakan yang kuat, satu masa kritis tidak cukup untuk mendapatkan bom yang benar-benar merusak. Anda membutuhkan 4 hingga 5 masa materi kritis. Ada beberapa cara untuk mencapai ini. Tetapi, saya akan berbicara tentang yang utama. Itu disebut implosif. Bayangkan bom nuklir misalnya berbentuk bola kecil. Di dalamnya ada semua komponen yang diperlukan untuk reaksi nuklir. Tetapi, masa kritisnya belum tercapai. Untuk mencapai ini, kita akan membuat ledakan terpandu dari luar. Misalkan, saya meletakkan bahan peledak di luar bom. Dan meledakkannya. Ketika diekspos dengan benar, ruang di dalam bom akan mulai menyusut menuju gudang gelombang kejut. Kepadatan uranium atau plutonium di dalamnya akan meningkat. Dan, kita mendapatkan ledakan nuklir. Bagaimana dengan bom hidrogen? Dalam alat peledak ini, energi dilepaskan karena fusi termonuklir. Reaksi ledakan yang sangat cepat terjadi di dalam muatan dengan bantuan unsur-unsur seperti deuterium dan tritium. Elemen yang lebih berat lainnya juga dapat digunakan bersama ini. Namun, zat efektif utama adalah litium hidrida. Dengan sendirinya, itu tidak menghasilkan ledakan. Jelas sekali, kita membutuhkan sesuatu yang lain. Peledakan zat ini biasanya dilakukan oleh perangkat nuklir terintegrasi dengan daya rendah. Secara sederhana, ini bisa disebut detonator. Ketika diaktifkan, energi dilepaskan yang memicu reaksi termonuklir eksplosif di dalam bom. Menariknya, untuk bom nitrogen, cara teoritis tidak ada batasan kekuatan. Jika mau, Anda bisa membuat bom yang begitu kuat sehingga Anda melenyapkan semua kehidupan dari muka bumi. Tapi, saya berharap itu tidak pernah terlintas dalam pikiran siapapun. Ngomong-ngomong, lebih lanjut tentang kekuatan. Dalam kasus senjata nuklir, mereka diukur dalam ekwivalen TNT. Mengapa demikian? TNT merupakan bahan peledak dan cukup terkenal. Untuk memahami kekuatan ledakan nuklir, diperlukan sejumlah TNT untuk menghasilkan energi yang sama. Biasanya dinyatakan dalam kiloton dan megaton. Dan saya punya beberapa contoh berbagai bom. Pertama-tama, SARS bomba yang terkenal. Ini terkait dengan termonuklir, yaitu senjata jenis hidrogen. Kekuatannya 58.6 megaton. Sederhananya, jumlah TNT yang begitu banyak yang harus diledakkan untuk dibandingkan dengan bom yang satu ini. Sedangkan untuk senjata nuklir yang paling terkenal adalah Little Boy dan Fat Man yang pertama dijatuhkan di kota Hiroshima pada tahun 1945 dan memiliki kapasitas 13 hingga 18 kiloton TNT. Bom kedua menghancurkan kota Nagasaki. Tiga hari setelah yang pertama, ia memiliki kapasitas 21 kiloton. Konsekuensi dari serangan dengan kekuatan seperti itu tidak sulit untuk diprediksi. Pertama, kekacauan dan kehancuran yang disebabkan oleh gelombang kejut dan radiasi cahaya. Tetapi, ada juga sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata. Tidak mungkin untuk merasakan atau mendengar. Saya berbicara tentang radiasi. Radiasi, salah satu faktor yang disebabkan akibat ledakan senjata nuklir. Dan jika Anda berada di dekat bom yang meledak, saya punya kabar buruk untuk Anda. Ada tiga tipe utama radiasi ionisasi. Ini adalah alfa, beta, dan gamma. Dan tidak peduli seberapa besar kita tidak menginginkannya, ini semua akan mencemari area tempat ledakan nuklir terjadi. Jadi, radiasi alfa tidak akan membahayakan. Pakaian seseorang mungkin melindunginya dari kontak dengan kulit yang terbuka. Tapi ini juga layak untuk melindungi selaput lendir Anda. Radiasi beta sedikit lebih serius dan dapat menyebabkan kerusakan signifikan pada jarak beberapa puluh kilometer atau kaki dari sumber radiasi. Di antara konsekuensinya, bisa jadi luka bakar radiasi dan katarak. Tidak mungkin ada sesuatu yang akan melindungi kita dari efek radiasi gamma, kecuali lapisan tebal zat tertentu, seperti timbal dan beton. Dengan daya tembusnya yang tinggi, benar-benar menembus tubuh, menyebabkan kerusakan. Konsekuensi yang paling terkenal adalah penyakit radiasi, kanker, dan mutasi gen. Saat ini, sembilan negara memiliki senjata nuklir dan mereka juga dikerahkan ke instalasi asing. Tetapi, bahkan jika seseorang benar-benar menginginkannya, kekuatan total dari seluruh persenjataan nuklir dunia tidak akan mampu menghancurkan seluruh planet. Ada sekitar 15 ribu hulu ledak nuklir di dunia. Semuanya memiliki jumlah kekuatan yang berbeda. Tapi, mari kita ambil beberapa nilai perkiraan. Misalnya, masing-masing dari 15 ribu bom memiliki kapasitas 500 kiloton. Dengan menggabungkan semuanya, kita mendapatkan bom super dengan kapasitas 7.500 megaton. Apa yang bisa dilakukannya? Sebagai contoh, ini akan menjadi ledakan dengan kekuatan sekitar 13 ribu kali lebih kecil daripada dampak dari asteroid Cikselu. Anda sudah tahu konsekuensi jatuhnya. Jadi, kurangi juga sekitar 13 ribu kali. Bagaimanapun, senjata nuklir tidak dapat dibandingkan dengan senjata lain. Ini tidak diperbolehkan untuk digunakan hanya karena seseorang menginginkannya. Oleh karena itu, kita tidak perlu takut akan serangan nuklir dalam waktu dekat. Tetapi penting untuk memahami cara kerja senjata semacam itu. Jangan lupa untuk memberi jempol jika Anda menyukai video ini. Klik bell agar Anda tidak ketinggalan rilis baru. Subscribe ke channel ini untuk mengikuti perkembangan terbaru dari dunia sains. Jangan lupa untuk menonton! Jangan lupa untuk menonton!